Sampurasun, para wargi, Patriot Desa Kabupaten Garut menggelar Festival Desa Janaloka yang memiliki akronim Jabar Binangkit Bersama Penggerak Lokal yang dilaksanakan di halaman kantor Desa Mekarbakti, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Terabung, Desember 2023. Sejumlah pejabat termasuk ASDA I Bidang Pemkesra Setda Kabupaten Garut, Bambang Hafidz, Kejabat Fungsional DPMD Provinsi Jawa Barat Raden Julianto hadir dalam acara tersebut. Bambang Hafidz menyampaikan bahwa Festival Desa ini diinisiasi oleh Patriot Desa di mana Patriot Desa ini merupakan sebuah program yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPMD Provinsi Jawa Barat. Para Patriot Desa berhasil membentuk penggerak lokal yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan pembangunan desa. Di Kabupaten Garut sendiri, Patriot Desa tersebar di 11 desa yang ada di 5 kecamatan Kabupaten Garut mulai dari kecamatan Kadungora, Cisompet, Cibalong, Pasirwangi, dan Cikajang. Dari apa yang sudah dilakukan percayaan desa telah menghasilkan beberapa penggerak lokal. Ini tentu harus dimaklukan, ke depannya ada program DPP yang menghilangkan desa masing-masing. Karena yang paling pentingan ada desa, dan yang paling potensi adalah desa itu sendiri. Raden Julianto dari DPMD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kolaborasi yang baik antara Patriot Desa dan pemerintah daerah. Ia berharap festival desa ini dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya di desa-desa yang sudah memiliki Patriot Desa saja. Menurutnya, keberadaan sekitar 200 Patriot Desa di Provinsi Jawa Barat tahun 2023 memiliki peran penting dalam pembangunan pemerintah desa. Mereka diharapkan mampu meningkatkan strata desa, membuatnya mandiri, dan percaya dari dalam menghadapi tekanan global. Harapannya festival desa ini bisa dikembangkan dengan contoh-contoh kebermanfaatan dari para Patriot Desa dengan kolaborasi dengan lokal champion dari desa. SSPMD Kabupaten Garut Yudi Kurnia menyatakan rasa syukurnya atas festival desa jana loka. Ia mengungkapkan bahwa acara ini bukan hanya wadah publikasi, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap capaian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Patriot Desa. Dalam festival desa jana loka ini, kata Yudi, ada beberapa acara mulai dari hiburan rakyat, bazar UMKM, cek kesehatan, dan banyak lagi yang lainnya. Yudi berharap 11 desa yang jadi fokus Patriot Desa dapat menjadi inspirasi dan ruang belajar bagi desa-desa sekitar yang belum tersentuh oleh program tersebut. Jadi untuk kedepannya, si penggerak lokal ini yang tadinya dilatih, nanti tahun depan bisa melatih orang. TOT gitu. Terima kasih telah menonton!